Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, sampai jumpa lagi dengan saya, Samsul Pasar Ibu Kali ini saya akan mencoba berpendapat dengan semua kawan-kawan terkait gonjang-ganjing penanganan COVID-19 di Indonesia khususnya terkait pro-kontra yang terjadi antara Dr. Tirta dalam kurum ID versus Dr. Louis yang saat ini sedang viral-viralnya di media sosial Tapi sebelum kita lanjut, buat kawan-kawan yang sering hadir di channel ini atau termasuk juga yang baru saja bergabung jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika kawan-kawan merasa ada manfaat yang kawan-kawan dapatkan dari diskusi kita kali ini Tapi kalau misalnya kawan anggap ini cuma omong kosong dan tidak bermanfaat sama sekali ya anggap saja angin lalu gitu Kemudian jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kita tetap terhubung dan bisa lebih sering lagi berbagi informasi Baik, langsung ke topik Sudah lebih dari satu pekan atau bahkan sudah hampir sebulan ini media sosial dihebohkan dengan keberanian seorang dokter berani dalam tanda kutip yang bernama Dr. Louis Owen yang secara belak-belakang mengatakan bahwa COVID-19 itu tidak ada dan banyak kematian akibat COVID dan banyak kematian akhir-akhir ini yang dikatakan akibat COVID padahal sebenarnya itu karena interaksi antar obat gitu yang berujung keracunan karena memang banyak obat yang diberikan kepada pasien-pasien yang dikatakan COVID gitu Gak hanya itu saja Dr. Louis juga mengajak seluruh rakyat Indonesia agar rame-rame bakar masker Rame maskernya dibakar ini sebagai simbol bahwa Indonesia bisa benar-benar bebas dari COVID-19 harus diakui keberanian Dr. Louis ini seolah-olah menjadi momentum bangkitnya semangat orang-orang yang gak percaya COVID gitu ada orang yang gak percaya COVID tapi mereka tidak berani bersuara gitu tapi munculnya sosok Dr. Louis ini mereka seolah-olah mendapatkan momentum gitu bahwa mereka kayak dapat ratu ya karena Dr. Louis ini seolah-olah perempuan dapat ratu dan mereka akhirnya pelan-pelan muncul di media sosial dan menyampaikan pendapat mereka nah dan ini tidak jelek sebenarnya ya karena kita saya sendiri belum tahu mana yang benar mana yang salah dan dukungan paling nyata itu datang dari seorang YouTuber kenamaan namanya Babi Aldo yang berani mengajak Dr. Louis berdialog dan bercerita sebebas-bebasnya terkait COVID-19 dampaknya luar biasa baru 5 jam di upload di YouTube penontonnya sudah lebih dari 1 juta bayangkan baru 5 jam dan celakanya gitu ya YouTube pun menghapus video ini dan menjauhi-jauhi sanksi kepada Babi Aldo tidak bisa mengupload video selama 1 minggu ditangguhkan channelnya gitu dan ini sebenarnya biasa bagi seorang YouTuber saya sendiri juga pernah ditangguhkan channel saya selama 2 minggu padahal waktu itu ada satu konten saya yang rame penontonnya tapi dianggap tidak valid katanya macam lah tapi penghapusan ini kan menimbulkan tanda tanya gitu itu kan parah gitu ada konten dihapus oleh YouTube gitu dampak ini semakin menimbulkan tanda tanya bagi sebagian orang jangan-jangan ya itulah ya kita kembali ke Dr. Louis versus Dr. Tirta dalam kurung ID gitu karena kenapa Dr. Tirta dalam kurung ID karena beberapa waktu lalu di kontennya di TikTok juga ada Dr. Tirta ini katanya sudah dapat izin dari ID untuk menyampaikan beberapa hal gitu nah pas cat tampil di program televisi yang digawangi oleh Hotman Paris dokter apa dimana narasumbernya itu waktu itu Dr. Louis gitu Dr. Tirta pun memberikan penilaian gitu terhadap Dr. Louis terkait statement beliau yang kontroversial waktu menonton videonya dokter apa waktu waktu saya menonton videonya Dr. Tirta di media sosial saya sih sebenarnya pengen sekali mendengar bantahan dari semua yang dikatakan Dr. Louis gitu konkretnya gitu tapi sayangnya penjelasan Dr. Tirta tidak menjurus ke sana beliau cuma cerita tentang legal standing Dr. Louis mengeluarkan statementnya jadi tidak ke substansinya gitu misalnya nih Dr. Tirta bilang Dr. Louis itu tidak terdaftar di ID katanya kemudian Dr. Louis itu tidak menangani pasien COVID gitu kemudian STR Dr. Louis itu tidak aktif lagi bla 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 dan lain-lain pokoknya banyaklah alasannya yang menurut saya itu semua gak ada kaitannya dengan pernyataan Dr. Louis tentang COVID-19 karena faktanya beliau dokter gitu dan banyak yang mengakui gitu dan beliau juga bukan dokter kaleng-kaleng kan ini yang membuat masyarakat mungkin menjadi sedikit percaya terhadap Dr. Louis beliau itu S3 gitu apa namanya kalau dokter ada yang bilang dia bukan spesialis paru ya oke lah tapi beliau adalah dokter spesialis anti tua gitu saya lupa istilahnya engine apa ya saya lupa istilahnya buat saya sih gak ngaruh juga gitu karena kalau misalnya dibilang Dr. Louis itu legal standingnya macam lah misalnya tidak terdaftar tidak ini artinya ya harusnya orang yang punya kapasitas lah disitu gitu misalnya sesuai dengan strata pendidikannya, latar belakang pendidikannya dan bagi saya sih gak ngaruh juga selama bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu karena gitu Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi kita itu bukan apa dia itu hanya pemilik dulu itu pemilik dan pendiri gojek gitu lalu sekarang jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi gitu ya memang kayaknya gak nyambung tapi tidak ada masalah selama kinerjanya bagus dan semua kebijakannya pro terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia gitu ya kira-kira gitu lah terus ada juga dokter yang bilang kalau dokter Louis ini dugaannya menderita gangguan jiwa gitu atau lebih spesifiknya disebut waham kalau saya tidak salah ya ya cari sendiri nanti di google banyak informasi tentang itu kalau nanti saya bahas lagi masalah waham ini wah bisa panjang ceritanya pernyataan tentang dugaan dokter Louis ini ada gangguan jiwa juga sudah banyak dibantah oleh banyak pihak diantaranya kawan-kawan siangkatan beliau yang menyatakan kalau dokter Louis ini memang aslinya pintar dan cerdas gitu memang orangnya pintar dan cerdas gitu bahkan mantan Menteri ESDN Bapak Dahlan Iskan khusus membuat tulisan terkait dokter Louis ini gitu dan beliau pasca menonton video podcast dokter Louis dengan babi Aldo beliau mengambil kesimpulan bahwa tidak ada tanda-tanda orang dengan gangguan jiwa pada dokter Louis karena kata Pak Dahlan dari apa yang ia saksikan di podcast bareng babi Aldo itu dokter Louis itu tampak cerdas pada wajahnya tidak terlihat ada sisa-sisa gangguan jiwa gitu ya ini yang ngomong Pak Dahlan Iskan loh gitu meskipun Pak Dahlan bukan seorang psikiater katanya dalam tulisan beliau itu tapi sepanjang yang saya tahu Dahlan Iskan itu adalah sosok yang punya kredibilitas dan tidak sembarangan dalam memberikan penilaian terhadap orang gitu dan Pak Dahlan Iskan ini juga pada waktu jadi menteri dia juga cukup dikenal kemudian sempat beberapa kali viral gitu jadi dia bukan orang sembarangan lah gitu ya saya dan mungkin gak cuma saya ada jutaan masyarakat Indonesia lainnya yang penasaran dengan covid ini karena jika semua komentar itu didengar semuanya terkesan benar gitu sama-sama benarnya gitu contoh yang disampaikan pun berdasarkan fakta-fakta di lapangan artinya kalau mereka menyampaikan pandangannya terhadap covid ini mereka memberikan contoh dan realita di lapangan gitu dan semuanya masuk akal gitu sangat bahkan sangat-sangat masuk akal gitu tentu dalam perspektif orang awam ya kalau saya kan gak dokter gak juga orang berpendidikan tinggi tapi logika saya mengatakan kok benar ya gitu tapi kalau saya dengar persi penjelasan dari dokter yang lain juga ya kok benar juga gitu kan karena mereka yang tahu istilah-istilah dalam medis ini gitu ini harusnya gimana ini gimana prosesnya mereka yang tahu dan kita masyarakat ini sebagai penikmat dari pendapat-pendapat yang berbeda ini ya cuma akhirnya bingung gitu dan sekarang kalau dulu masyarakat kita terbagi dalam dua kelompok yang percaya dan yang tidak percaya covid-19 gitu kini udah nambah satu kelompok lagi kelompok yang ngeragu-ragu gitu ini covid ada apa enggak sih ini covid ada apa enggak sih gitu dan mereka ini menunggu gitu umumnya semuanya jadinya menunggu gitu ada yang sempat percaya begitu dengar penjelasan dokter Lewis mulai ragu ada yang selama ini tidak percaya gitu tapi mulai dengar pendapat dokter Tirta atau dokter lainnya mulai sedikit percaya gitu lalu kemudian ada yang akhirnya ragu-ragu gitu dan ini semuanya ini tiga kelompok ini sama-sama menunggu gitu menunggu yang benar itu yang mana gitu ini masih apa masih dua loh dua pendapat saja sudah memunculkan tiga kelompok yang percaya sama yang tidak percaya kemudian terakhir ada yang ragu-ragu gitu besok kalau ada lagi yang mengeluarkan statement versi yang lain bakal ada kelompok lain ada kelompok setenggu namanya setengah ragu-ragu atau setengpe setengah percaya macam lah kalau netizen paling pandai itu kalau membuat istilah-istilah bagi kelompok-kelompok masyarakat jadi yang benar mana gitu memang sih sesalah-salahnya orang tetap akan ada pengikutnya enggak percaya ada orang ngakutuhan aja itu pengikutnya ada gitu padahal logika kita yang percaya Tuhan ini kok bisa dia percaya itu Tuhan bisa gitu ya atau ada orang yang mengaku malaikat misalnya menurut kita itu salah salah sekali tapi ada pengikutnya gitu nah jadi apalagi urusan yang seperti ini urusan yang terat kaitannya dengan nyawa gitu jadi enggak bisa apa namanya tidak bisa dianggap main-main tidak bisa dikatakan karena nah ini kan pendapat orang ya silakan saja orang berapa enggak boleh ini urusannya masalah nyawa gitu ini bukan masalah apa namanya ini masalah bakso ini enak apa enggak gitu bakso ini enak apa enggak udah selesai begitu kita makan oh ternyata enak waktu kita makan ternyata enggak enak enggak ada dampak apapun tapi ini masalah nyawa kalau salah kita dalam mengambil kesimpulan dari fenomena dan dinamika sekarang ujung-ujungnya adalah nyawa gitu nyawa bisa nyawa apa orang dekat kita bahkan bisa kita sendiri macam-macam lah nah karena ini bukan cuma urusan nyawa orang-orang yang terkena for covid tetapi juga urusan nyawa ratusan juta orang Indonesia yang terpaksa tidak ngapa-ngapain karena PPKN sementara tentutan kebutuhan tinggi dan tidak bisa dielakkan maka harus ada penjelasan tentang ini kata orang-orang di kampung covid ini muaranya cuma dua kalau enggak mati karena covid ya mati karena kelaparan gimana miris kan jadi maksud saya gini buat pemangku kebijakan buat para dokter yang cerdas dan intelektual baik yang pro maupun yang kontra karena menurut saya kalian sama-sama intelektual sama-sama cerdas jika ada pandangan siapapun yang potensinya membingungkan masyarakat sangat besar mohon dijawab kebingungan itu langsung kepada substansinya gitu konkret gitu jangan kesannya seolah-olah nyari-nyari salah orang gitu misalnya saya berpendapat saya bilang satu tambah satu dua misalnya saya bilang seperti itu lalu ada orang bilang saya salah tapi dia menyalahkan itu atau gini misalnya saya bilang satu tambah satu tiga gitu salah terus ada orang harusnya kan kalau ada yang membetulkan enggak satu tambah satu itu dua harusnya kan seperti itu tapi yang muncul di publik kan enggak itu itu yang bilang satu tambah satu itu yang bilang satu tambah satu tiga itu salah kenapa salah iya karena dia itu enggak sekolah dia itu jelek dia itu orangnya suka bangun telat akan enggak nyambung padahal sebenarnya cukup dijelaskan saja satu tambah satu itu dua karena begini begini harusnya kan itu dan masyarakat kan menunggu itu tapi itu tidak terlihat di lapangan jadi substansinya dulu misalnya jadi misalnya ada yang bilang covid enggak ada karena bla 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 maka jawablah dengan konkret covid itu ada bla 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 atau ada yang bilang penyebab kematian bukan covid tapi keracunan obat alasannya ini 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 maka bantala itu dengan penjelasan konkret pula bahwa kematian itu akibat covid buktinya ini 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 secara ilmiah tentunya kan sehingga masyarakat kan apa senang gitu tahu dia jawaban yang benarnya kalau ada yang bilang covid itu apa konspirasi jangan dijawab dengan apa misalnya ada yang berbeda pendapat terkait covid ini jawabannya akan kami laporkan ke polisi ini gimana gitu masyarakat itu ingin tahu sebenarnya gitu jadi menangkap orang dengan pendapat berbeda itu tidak menjawab pertanyaan gitu kemarin dokter Louis ditangkap dan sekarang sudah dilepaskan tentu apresiasi buat penegakan hukum penegak hukum kita dalam hal ini kepolisian Republik Indonesia yang melepaskan dokter dokter Louis tapi kan hal kayak gini maunya jangan sampai terjadi gitu kalau orang berpendapat janganlah pula dilaporkan ditangkap atau apalah karena pendapat itu kan bukan kejahatan gitu pendapat itu bukan kejahatan yang jahat itu kan hoax atau bohong misalnya saya bilang si A sudah mati padahal masih hidup itu bohong itu bohong itu kejahatan tapi kalau saya bilang si A menurut pendapat saya mati karena keracunan obat bukan covid itu pendapat saya tugas saya hanya tinggal membuktikan secara ilmiah bahwa yang saya bilang itu benar gitu nah nanti kalau pada akhirnya pendapat saya salah karena secara ilmiah sulit dipertanggungjawabkan tentunya dengan kaidah-kaidah yang benar pula sanksinya adalah sanksi sosial gitu jadi setelah saya pertanggungjawabkan sesuai dengan rumus yang ada mengapa saya simpulkan mati bukan karena covid tapi karena obat karena begini begini dan prosedur itu memang betul dalam dunia medis hanya penarikan kesimpulannya yang salah maka sanksinya bukan penjara tapi sanksinya adalah sanksi sosial saya akan dicat masyarakat sebagai orang yang asbun atau asal bunyi pembual atau macam-macam lah istilahnya gitu jadi sanksinya disitu dan besok kalau saya berpendapat lagi masyarakat tidak percaya gitu karena asal ngomong disitu sanksi sosialnya kalau setiap berbeda pendapat itu masuk kategori kriminal maka resikonya adalah negara kita akan lambat maju dan berkembangnya karena pendapat itu meskipun mungkin kontroversial tetap ada sisi baiknya gitu minimal akan membuka cakrawala berpikir apa berpikir kita bahwa informasi itu harus ditelusuri hingga ke akar-akarnya dan ditemukan kebenaran yang hakiki gitu kan sering orang kalau ada pendapat salah rasa penasaran bagi orang lain lalu dia kenapa begitu lalu dia kaji-kaji-kaji akhirnya dapat kebenaran yang hakiki sisi baiknya disitu aja dulu ya dan kan kita banyak mengenal ilmuwan-ilmuwan ada Ibnu Sina ada Al-Khawarizmi ada Abbas Ibnu Firnas kemudian ada Al-Bantani ada Al-Jabar kemudian ada Thomas Alva Edison ada Syameshot kemudian ada Einstein dan ilmuwan-ilmuwan lainnya itu mereka semua itu dulunya pernah salah menarik kesimpulan gitu pernah gagal gitu tapi kan pada akhirnya dari kegagalan-kegagalan itu dari kesalahan-kesalahan mereka berteori itu akhirnya mereka menemukan kebenaran dari teori dan temuan mereka gitu jadi jangan apa ya pendapat salah itu biasalah tinggal kita meluruskan mencari yang benar itu yang mana jadi salah berpendapat itu tidak membuat kiamat tidak bakal membuat dunia ini jadi kiamat selama pendapat itu tidak asbun tapi bersumber dari kaedah yang benar meskipun mungkin kesimpulan yang diambil salah kan biasanya kan sama itu rumusnya sudah benar kita belajar matematika rumusnya sudah benar tapi entah dimana salahnya akhirnya kesimpulannya salah dan itu kan biasa jadi orang yang tahulah yang meluruskannya jadi kalau misalnya dokter Tirta yakin bahwa yang disampaikan oleh dokter Louis itu salah ya disampaikan saja begini misalnya dokter Louis bilang mengapa kan virus itu menular melalui dopret begitu percikan tapi kenapa swabnya dikorek ke dalam misalnya ada apa kan dokter Louis kan pernah bilang ada apa sebenarnya ya dijawab saja walaupun masyarakat kan oh iya karena masyarakat penularan melalui dopret makanya kita pakai masker supaya tidak mencerat tapi kenapa swab itu ke dalam dan sebagainya kan pertanyaan bagi masyarakat ya dijelaskan saja kenapa seperti itu kenapa tidak cukup disuruh beludah saja atau suruh buang ingus macam-macam yang lebih simple tidak sakit seperti orang-orang yang sudah mengikuti swab sampai beberapa kali jadi kalian yang sudah memutuskan ikut terlibat dalam penanganan covid-19 ini baik yang sebagai tenaga medis aparat hingga para influencer punya kewajiban memberikan edukasi kepada masyarakat yang saat ini berada pada posisi menanti jawaban atas semua informasi simpang siur yang tersebab di media sosial jadi ini khusus buat dokter luis kalau diajak berdiskusi oleh id atau diajak berdebat oleh dokter-dokter lain gak usah bilang gak kelas saya ini akan melahirkan keraguan baru di tengah-tengah masyarakat terkait pendapat anda anda kan yakin benar jadi kalau ada yang ngajak debat ayo gitu kadang-kadang disitu juga sisi baiknya adik Armando beliau punya statement di media sosial lalu ditantang adik-adik mahasiswa untuk debat publik ayo katanya nanti yang menyimpulkan masyarakat jadi maunya dokter luis juga seperti itu kalau diajak debat yaudah ayo gitu kalau misalnya dokter luis misalnya punya syarat saya pinginnya debatnya terbuka saya gak mau tertutup gak mau dalam ruangan kita-kita aja yang ngomong saya maunya terbuka supaya masyarakat sama-sama menilai nah itu kan syarat dari dokter luis tapi jangan ditolak gitu jangan ditolak ajakan debat itu gitu saya tahu memang hak dokter luis untuk menjawab atau tidak tapi logika saya mengatakan karena ini sudah menjadi konsumsi publik maka ada kewajiban moral menyelesaikan ini semua hingga tuntas kira-kira gitu jadi baiknya gimana saran saya begini semua argumen data dan fakta yang dikemukakan oleh masing-masing pihak kan tentu tidak uju-uju ada gitu ya tapi berdasarkan dari kajian latar belakang pendidikannya kemudian pengamatan penelitian yang ia lakukan entah itu dari sejak dia dulu kuliah atau sekarang dia punya mengkait-kaitkan dan lain sebagainya tapi itu tidak tidak apa tidak uju-uju tapi berdasarkan ilmu yang sudah beliau kuasai jadi biar tidak kesannya debat kusir saya pikir DPR perlu membentuk tim pansus untuk mengorek kebenaran yang sesungguhnya dibalik semua ini DPR kan pasti nonton TV atau melak media sosial mereka kan tahu sekarang apa fenomena yang terjadi di lapangan ya direspon bahwa memang masyarakat itu menunggu jadi DPR betul saja pansus panitia khusus untuk persoalan ini tapi timnya harus independen masing-masing pihak yang berseberangan pendapat dipertemukan harus ada lakukan pengkajian atas itu semua lalu sampaikan hasilnya kepada masyarakat yang bilang covid ini nyata buktinya ada yang mati tidak cuma pasien dokter juga ada yang meninggal dunia tidak cuma Indonesia tapi juga seluruh dunia ini fakta ini fakta yang tidak bisa kita bantahkan terkait covid tapi yang bilang ini hanya konspirasi bisnis konspirasi anggaran tidak nyata juga banyak faktanya semua pasien mati di rumah sakit itu fakta juga ada satu dua di rumah kemudian tiba-tiba semua menjadi covid itu juga fakta ada lagi yang bilang ini bisnis itu juga fakta contohnya di Medan ada yang menggunakan alat swab bekas gitu atau dilapas gitu melakukan vaksinasi bayar gitu dan itu kan semuanya fakta-fakta gitu jadi yang A bilang fakta yang B bilang fakta jadi masyarakat harus percaya fakta yang mana gitu jangan bilang ya terserah masyarakat tidak boleh kalau belum ada jawaban yang konkret jangan bilang terserah masyarakat masyarakat itu baru bisa dikatakan terserah mereka kalau misalnya sudah dijawab secara ilmiah gitu fakta-fakta itu sudah dibantah sudah dijelaskan sekongkrit-kongkritnya lah baru terserah masyarakat mau percaya yang mana gitu jangan statement apa sekelompok-sekelompok orang lalu diserahkan kepada masyarakat gitu karena sepanjang yang saya tahu kebenaran itu tidak pernah mendua dia hanya satu tidak ada kebenaran yang mendua kebenaran itu hanya satu gitu jadi kalau kita apa namanya meminjam istilah almarhum profesor dokter B.J. Habibi sekencang apapun kejahatan itu berlari kebenaran pasti akan bisa mendahulunya itu betul tapi kalau di masa covid seperti ini dimana nyawa taruhannya ketika kejahatan itu berlari kencang lalu kita menunggu kebenaran itu mendahulunya keburuh mati kita semua jadi semakin cepat semakin baik dan itu tugas bapak-bapak atau ibu-ibu mencari itu semua dan sampaikan kepada kami atau alternatif lain buat kalian yang gak percaya covid dan kalian yang merasa itu benar cobalah gelar dialog atau debat terbuka gitu adu data sampaikan argumentasi masing-masing gak usah takut salah gitu kalau yang bilang covid gak ada jangan takut salah karena misalnya sekarang ini kekuatan apa namanya sumber daya alam yang ada ini cenderung apa namanya ke arah covid itu ada gak usah takut salah gitu kalau memang yakin dengan pendapatnya sampaikan karena salah itu boleh gitu yang gak boleh itu bohong gitu salah itu boleh yang gak boleh itu bohong itu harus kita catat gitu intinya saya dan mungkin masih banyak masyarakat di luar sana yang punya pendangan yang sama agar kita tidak disibukkan membahas covid ini nyata atau tidak bisnis atau bagaimana mohon kepada pihak-pihak terkait agar pendapat-pendapat kontroversial ini disatukan dikaji dengan benar ditelusuri dan disimpulkan dengan dan disimpulkan dengan benar pula walaupun mungkin hasilnya menyakitkan bentuk satu lembaga khusus menjawab semua pertanyaan masyarakat ini tenaga medis yang membidangi ini ayo duduk bareng semua baik yang perumah pun yang kontra sampingkan pandangan kalian buktikan secara ilmiah pendapat kalian benar kita masyarakat ini menurut aja asal yang di atas-atas sudah bisa berdamai dengan pendapatnya masing-masing secara ilmiah maka kita juga akan berdamai dengan pendapat kita paling tidak ada ketenangan di hati masyarakat ini terhadap dalam menjalani masa-masa pandemi ini jangan disibukkan dengan iya enggak sakit kepala kita oke lah saya berharap semua yang tahu tentang kebenaran covid ini harus berani bersuara dan bisa membuktikannya agar masyarakat tenang pemerintah pun bisa mencarikan solusi yang paling tepat dan kita kembali ke kehidupan normal kita seperti sebelum covid melanda nah karena kita belum tahu siapa benar siapa salah dan apa sebenarnya yang salah secara yang menunggu kebenaran itu tiba pilihan yang paling tepat saat ini adalah tetap gunakan masker tetap gunakan masker jaga kebersihan badan dan lingkungan minimalkan keluar rumah dan yang paling penting dari semuanya berdoa kepada Allah SWT agar badan yang saat ini membuat kita gaduh cepat berlalu dan yang paling penting kepada pemerintah di masa PPKM darurat ini bantuannya kepada masyarakat yang pada saat ini tertahan di rumah masing-masing atau memutuskan patuh terhadap apa yang dianjurkan pemerintah bantulah ya agar masyarakat bisa semakin kuat dalam menjalani masa-masa sulit ini dan diundang-undang kekaratinaan kan juga diatur disitu bahwa itu adalah kewajiban pemerintah dalam apa menindaklanjuti dampak yang muncul akibat wabah seperti ini oke itu saja jangan lupa subscribe like dan share serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kita tetap terhubung sebelum saya mengakhiri diskusi kita kali ini secara pribadi saya mengucapkan turut berbelah sungkawa atas wafatnya Bang Arief seorang youtuber yang sangat kritis beliau meninggal dunia kemarin mudah-mudahan khusnul khotima segala dosa yang kesalahnya diampuni dan kepada keluarga yang ditinggalkan bisa bersabar saya rasa itu saja saya salam sumpah seribu sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati